akhirnya para ulama min ahlil kasyaf ulama yang bisa menerawang masa depan yakni ulama-ulama yang waskito peruh sak jurunin minarah baik dari kalangan habaib maupun non habaib semuanya berkumpul di kota Tarim mereka mencari tahu siapa kiranya orang yang dapat meredam konflik yang terus berkepanjangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudaraku bangsa sepenair Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami channel berjontohnya akhirat ini kami menemukan lagi tentang ya kalau kami analisa ya dongeng halo lah di dalam buku Cahaya dari Nusantara karangannya Habib Muhtur Ahmad Asyikab di halaman 172 ini diceritakan Juru Damai dan Perdam Konflik kami bacakan ya dulu di negeri Yaman pernah terjadi fitnah berupa konflik yang sangat dahsyat antar kabilah atau suguh mereka saling terlibat kontak senjata meskipun para ulama sudah turun tangan untuk menasihati mereka agar secepatnya melakukan gencatan senjata mereka tampak tidak menggubrisnya ya tipikal mereka memang keras-kerasan para ulama khawatir apabila konflik tersebut dibiarkan terus-menerus tidak sesepannya diredam maka balak dan musibah akan turun akhirnya para ulama min ahlil kasyaf ulama yang bisa menerawang masa depan yakni ulama-ulama yang waskito peruh sak jurunin minarah baik dari kalangan habaib maupun non habaib semuanya berkumpul di kota Tarim mereka mencari tahu siapa kiranya orang yang dapat meredam konflik yang terus berkepanjangan padahal waktu itu wali-wali besar seperti Syekh Abu Bakar bin Salim masih hidup kemudian mereka berhasil mendapatkan jawaban isyarohnya tertuju kepada Al-Imam Al-Qutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya kita semua jangan tertawa kenapa pada saat kami menyebutkan bin Yahya terus tertawa tidak boleh bin Yahya ini jadi isyaroh dari ulama-ulama ahli kasyaf min ahlil kasyaf itu tertuju kepada Habib Syekh ya siapa Al-Imam Al-Qutub ya Habib ini Al-Imam Al-Qutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya akhirnya para ulama yaman sepakat menunjuk beliau sebagai taski tulfitan perdam konflik bahkan konon Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim lah yang menunjuk beliau dengan perdam konflik tersebut Al-Imam Al-Qutub Habib Syekh bin Ahmad bin Yahya adalah wali mastur wali mastur tidak boleh dicatat ini tidak boleh diceritakan wali yang tersembunyi namun bukan berarti tidak terlihat beliau ada di tengah-tengah masyarakat tapi identitas kualianya tidak bisa diketahui oleh orang lain kecuali orang-orang tertentu woh jangan di wali mastur saat itu beliau tinggal di kampung Masileh sedangkan daerah yang sedang dilanda perang saudara ada di daerah Gerot setelah mendapat tugas dari para ulama yaman untuk meredam konflik beliau langsung bergegas menuju kampung Horod setibanya di sana beliau memohon kepada Allah agar perang saudara yang sedang menimpa negerinya segera berakhir keren kan tak berapa lama langit yang sebelumnya diliputi oleh awan berwarna hitam pekat woh yang sangat gelap bercampur api berwarna merah yang siap meluluh lantakkan negeri yaman akhirnya lenyap seketika dan diiringi dengan turunnya hujan yang sangat deras dan berkat doa beliau semua suku yang terlibat kontak senjata pun akhirnya menyerah dan minta diatur oleh Habib Sheikh bin Ahmad bin Yahya berkat doa beliau pula negeri yang dulunya dilanda perang saudara akhirnya mulai berangsur kombusif sehingga beliau terkenal sebagai juru damai dan taskitul fitan dan peredam fitnah dan konflik sampai akhir hayatnya beliau menetap di kampung Horod dan dimakamkan di sana kaitannya dengan hal itu Habib Lufi bin Yahya menuturkan bahwa Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Sheikh bin Ahmad bin Yahya adalah seorang wali yang mencintai petani sehingga menurutnya barang siapa yang bertani dan menginginkan hasil pertaniannya baik dan melimpah maka bertawasullah kepada Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Sheikh bin Ahmad bin Yahya Indonesia itu kan banyak petaninya nah ini endingnya itu disuruh mengirimi fatihah kepada siapa? Habib Sheikh yaitu Al-Imam Al-Qutub Habib Sheikh bin Ahmad bin Yahya Tawasul kirimi fatihah bagi petani supaya hasilnya baik tidak terkena hama terus melimpah ruah hasil panenya nanyakan begitu ini pertanyaannya ini kakeknya Habib Lufi ini sampai sekarang ini kan Yaman itu dilanda rusuh sampai negaranya itu ya termasuk negara miskin karena konflik berkepanjangan nah ini kenapa tidak ditindaklanjuti sebagai cucunya datang ke Yaman untuk menjadi taskitul fitan di sana menjadi juru damai juru konflik terus berdoa kepada Allah yang langit Yaman itu bunyinya itu hitam pekat bercampur merah wah ngerilah seakan-akan Yaman mau hancur gara-gara Al-Imam Al-Qutub Sheikh bin Ahmad bin Yahya ini berdoa mereka langsung takluk semua wah seakan-akan kesuksesan besar beliau menaklukkan itu semua ini lucu ini ya tidak lucu sebenarnya tapi benar apa tidak itu loh yang menjadi pertanyaan tapi ending terakhirnya itu nah katanya juru damai tapi endingnya itu kok menjadi petani gitu loh terus disitu para petani disuruh tawasul kepadanya ini kan anu nanya-nanya juru damai itu kan taskitul fitan ini tidak nyambung ini tidak nyambung ini lucu ini makanya kita harus betul-betul cross-check lah ini betul atau tidak harus bisa mendamaikan semuanya nah semuanya itu seumpama ada konflik ya ini kan cucunya kan ada di Indonesia ya silahkan lah datang ke Yaman negeri kalian yang lagi konflik berkepanjangan terus kemiskinan sampai ini kunungi ngising yukang ilan tenan boleh naik toilet umum ini tolong dikondisikan lah kasihan saudara-saudara kalian kepintaran karomah kalian lambah kalian ditawasuli lah biar muncul lagi biar negara Yaman ini aman damai terus ya ya kasihan lah anak-anak kecil jadi korban begitu kira-kira ya ini yang harus kita cerna hari ini jangan sampai otak kita itu mengiakan doktrin-doktrin dongeng-dongeng kurafat yang masif dihembuskan oleh Bani Pak Alwi selama ini terima kasih tetap menggari harga mati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati